hai hai iya Hai gua mau ngelanjutin pembahasan oogenesis ya Sekarang kita bakal bahas siklus Hai reproduktif Hai perempuan Hai siklus reproduktif perempuan Hai ini dibagi dua ada siklus menstruasi ya sama siklus ovarium hai 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 oke siklus menstruasi nanti gua jelasin ntar ya yang mau gue jelasin dulu adalah siklus ovarium siklus ovarium ini dibagi dua ada dua fase ya fase folikular yang pertama Hai dan yang kedua adalah fase eh luteal hai 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 Oke kita mulai dari fase folikular dulu ya game 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 Oke Jadi pertama Hipotalamus Hipotalamus Ini Mensekresikan GNRH Nanti GNRH ini Akan merangsang Adenohipofisis Adenohipofisis ini adalah Pituitary anterior Oke Nanti Adenohipofisis yang terangsang oleh GNRH Dia akan mensekresikan Dua hormon yaitu FSH Dan LH Oke Nah FSH ini Fungsinya adalah untuk Merangsang pertumbuhan polikel Follikelnya jadi tumbuh Tumbuh Nah Follikel yang sedang tumbuh ini Dia akan mensekresikan hormon Yaitu namanya Estrogen Estrogen Atau Estradiol Itu sama aja Nah Estrogen ini Nanti dia akan memberikan feedback negatif Ke Adenohipofisis Ia akan menghambat Hibofisis untuk mensekresikan FSH dan LH Oke Tapi dalam Tapi Kapan dia bisa menghambat Adenohipofisis ini Ketika kadarnya itu rendah Jadi gue tulis aja disini Jadi Kadar estrogen yang rendah Itu malah menghambat Adenohipofisis Untuk mensekresikan FSH dan LH Oke Paham Nah Terus Kadar yang Tinggi Dari estrogen Itu akan Merangsang Hipotalamus Nah Kadar yang Tinggi Tapi ya Dengan kadar yang tinggi Dia akan merangsang Hipotalamus Ini gue tulis Kadar Oke Jadi estrogen Kalau kadarnya tinggi Dia akan merangsang Hipotalamus Tapi kalau Kadarnya rendah Dia akan Menghambat Paham Oke Jadi gitu ceritanya ya Kadar estrogen Yang rendah Yang awal-awal Estradiol yang rendah Ini Ini yang Nih Kadar estradiol yang rendah Ini malah Menghambat Menghambat Adenohipofisis Kadar estrogen Yang rendah Ya Nah Terus kadarnya juga Yang rendah itu Nggak cuma menghambat Adenohipofisis Tapi juga menghambat Hipotalamus Tetapi ketika Kadar estrogen Yang tinggi Yang tinggi Dia malah Memberikan feedback Positif Ke hipotalamus Sehingga hipotalamus Akan mengeluarkan GNRH Dan Apa Rangsang adenohipofisis Untuk mesegresikan LH Nah Masalahnya Konsentrasi ini Disini ya Gue tulis disini Konsentrasi Estradiol yang tinggi Atau estrogen M Estrogen G Yang tinggi Itu Meningkatkan Meningkatkan Sensitifitas Sel-sel penghasil LH LH Ya Jadi Ketika Kadar estrogen Yang tinggi Yang tinggi ya Disini Kadar estrogen Tinggi Ini akan Merangsang Hipotalamus Untuk mesegresikan GNRH Ya Jadi Sel-sel yang Penghasil LH Ini Lebih Sensitif Terhadap Estrogen Sehingga Ketika Kadar estrogen Yang tinggi itu Ketika Kadar estrogen Yang tinggi itu Justru LH Itu makin Tinggi Gitu loh Paham gak Tapi ketika Kadar estrogen Rendah LH Turun Ya rendah LH Fs rendah Ya GNRH Juga rendah Gitu loh Tapi kalau Kadarnya tinggi Wow Hipotalamus Terangsang GNRH Tinggi Terus Sensitifitasnya Sebenarnya Gara-gara estrogen Ini Si Sensitive Sel-sel Penghasil LH Lebih sensitif Sehingga ketika Kadar estrogen Tinggi LH Tinggi Juga Gitu Nah LH Ini buat Apa sih Nah LH Itu akan Sebentar Dia Dia LH Ini akan Anu Apa Mematangkan Follicle Yang sedang tumbuh Itu tadi Menjadi Follicle Yang matang Follicle Yang matang Ini Mengandung Rongga Internal Berisi Cairan Selain itu Dia juga Membentuk Pembengkakan Di tepi Ovarium Gimana Gue Nulis Nanti 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 Gue tulis Lagi moment untuk pembengkakan di tepi ovarium oke nah itu dia follicle yang matang follicle yang matang ini nanti akan pecah jadi korpus luteum dan dia akan mengeluarkan oosit sekunder nah peristiwa disini ini namanya ovulasi nah ini dia paham ya begitu ceritanya nah ini adalah fase folikular oke tadi gue tambahin lagi catatan disini estrogen ini gua kurawal ini menandakan konsentrasi kadar ya ya kadar estradio yang tinggi estrogen yang tinggi nanti akan meningkatkan sensitivitas sensitivitas sel-sel penghasil LH LH pada adenohipofisis adenohipofisis sehingga otomatis kadar LH jadi tinggi jadi ketika kadar estrogen meningkat kadar LH juga meningkat oke nah ini fase folikular ya oke terus fase luteal itu kapan kita lihat kan pemberhentian terakhir kita kan sampai korpus luteum nah sebenarnya dari korpus luteum korpus luteum ini lanjut lagi ke fase fase luteal namanya oke ya kita masuk ke fase luteal nah sekarang siklus masih siklus ovarium nah sekarang masuk ke fase luteal nah fase luteal dimulai dari korpus luteum korpus luteum ini ya itu kan hasil no follicle yang pecah tadi ya yang sudah gak punya oesit sekunder itu namanya korpus luteum nah korpus luteum ini akan mensekresikan hormon namanya progesteron progesteron ini fungsinya adalah untuk iya benar untuk menebalkan dinding uterus untuk mempersiapkan uterus ya mempersiapkan uterus untuk masuk ke dalam fase keadaan siap hamil gitu jadi korpus luteum terciptanya korpus luteum akan sekresi progesteron juga meningkat nah masalahnya masalahnya nih ya progesteron ini akan menghambat hipotalamus nah menghambat hipotalamus ya untuk mensekresikan GNRH jadi progesteron yang meningkat ini menghambat hipotalamus yang menghasilkan GNRH tadi kan GNRH tadi kan fungsinya untuk merangsang adenohipofisis kan just untuk mensekresikan FSH dan LH oke nah fungsinya apa sih kalau kalau misalnya ini gak dihambat nih misalnya ini hambatan ini dihilangkan apa yang terjadi ya mulai lagi siklus ovarium mulai lagi siklus apa volikularnya ya memulai siklus ovarium baru masalahnya kan progesteron ini meningkat menghambat hipotalamus otomatis progesteron yang meningkat ini menghambat dimulainya siklus ovarium yang baru kenapa harus dihambat siklus ovarium yang baru ya karena harapannya dengan progesteron meningkat ini harus ada janin gitu loh harapannya oh sekunder yang sudah dipromosiin tadi divertilisasi harapannya begitu sehingga oh ya kalau misalnya harus di kalau memang dia divertilisasi jangan dimulai siklus ovarium baru gitu gitu karena nanti kalau sudah ada zigot sudah ada embryo terus tiba-tiba ada ozat sekunder lagi kan aneh gitu loh gak lucu ya nah cuman lama-lama korpus ovarium ini siring dengan waktu dia akan degenerasi sampai hilang nah hilangnya ini menyebabkan progesteron rendah ya oke nah otomatis hilangnya progesteron ini ya hilang rendahnya kadar progesteron ini dia akan memicu hipotalamus untuk memulai siklus ovarium baru sehingga ini kan kadar progesteron tinggi lama-lama kan hilang degenerasi terus progesteronnya kan habis otomatis ini akan melepaskan jerat feedback negatif blok jadi dia akan ngeblok feedback negatif progesteron tadi karena progesteron yang rendah lama-lama dia akan ya memberikan rangsang positif ke sini ya paham jadi progesteron yang rendah atau korpus luteum yang degenerasi lama-lama hilang efeknya apa progesteron rendah yang progesteron yang rendah ini akan memberikan feedback positif ke hipotalamus untuk mensegresikan GNRH sehingga dimulanya siklus ovarium yang baru begitu paham ya oke gue rasa udah jelas ini ya siklus ovarium itu jadi dibagi dua fase volikuler sama fase luteal oke sekarang gue coba jelasin siklus menstruasinya ya jadi pada hari pertama hari ke 0 sampai hari ke 5 itu adalah fase menstrual dimana fase meluruhnya sih endometrium ya nah ketika mulai dari 5 sampai hari ke 14 itu adalah fase proliferasi nah proliferasi ini ya biasa aja gitu loh ya pelan sekali pertumbuhannya ya kan nah ketika mulai dari fase sekretori wah ini fase sekretori ini mulai dari hari ke 15 ya 15 sampai ke 28 nah ini lagi tebal-tebal ya karena apa ini peningkatan progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum itu tadi cuma lama-lama ada puncaknya juga nih disini lama-lama dia turun lagi karena iya di generasi korpus luteum tadi progesteron jadi rendah gitu ya oke sebenarnya ini mereka tuh beriringan kok sebenarnya ketika menstruasi ketika peluruhan itu lagi lagi tumbuh-tumbuhnya sih follicle gitu ya paham ya nah kalau dari sini kita bisa lihat ada yang namanya sistem kalender itu ya nah jadi dimana masa-masa yang kalau anda pengen istri anda hamil ya anda harus mulai di hari ke-14 ini untuk bro apa koitus ya hari ke-14 ya hari ke-14 sampai hari ke-25 25 lah ini nah ini kalau mau hamil nah tapi kalau memang nggak mau hamil ya disini 5 sampai 10 hari ke-5 sampai 10 hari ke-5 sampai 10 hari ke-14 hari ini dari mana hitungnya ya dari menstruasinya gitu loh nah misalnya misalnya nanya menstruasinya eh lagi lagi mens gitu misalnya iya udah hari keberapa misalnya dia bilang hari ke hari ke 5 gitu berarti udah udah lumayan bersih gitu loh nggak nggak terlalu anu nggak terlalu parah yaudah hajar aja gitu di hari ke-5 sampai hari ke-10 ini insya Allah sih nggak hamil gitu ya nah hari ke-5 sampai ke-10 jangan deket-deket hari ke-14 ini soalnya sperma itu bisa hidup 2 hari 48 jam di dalam U terus jadi kalau misalnya lu mainnya tanggal 13 yeh pas banget besoknya hari ke-15 dia udah nangkring di tuba falopi yaudah selesai pasti hamil gitu loh makanya disini aja ini tanggal 5 sampai tanggal 10 kalau menurut gue sih disini yang paling aman 5 sampai 10 kalau disini udah daerah sekretori face ini enggak gue bilang gak aman kenapa karena memang oh sekunder itu sudah sudah nungguin dia mulai dari 14 hari ke-14 sampai ke hari ke-28 dia nungguin di tuba falopi jadi disini memang lagi terangsang-terangsang ya si wanita itu cuman ini agak hati-hati disini ya salah-salah perhitungan sedikit bisa hamil kalau emang lo gak mau istri lo hamil gitu tapi kalau disini sih aman aja sih menurut gue hari ke-5 sampai hari ke-10 setelah menstruasi itu aman oke jadi itu loh kaitannya fase uterin sama siklus uterin sama siklus ovarium ya jadi yang ini tadi udah gue jelasin ketika ovulasi itu memang ketika beberapa hari sebelum ovulasi itu beberapa waktu sebelum ovulasi memang kadar LH itu sangat memuncak kenapa kadar ini sangat memuncak ya karena ada efek dari ini efek dari estrogen estrogen yang sangat tinggi kadarnya kadar estrogen yang tinggi akhirnya merangsang hipotalamus untuk mensekresikan GnRH nah masalahnya si estrogen itu tadi juga meningkatkan sensitivitas sel-sel penghasil LH di adenohibobosis otomatis LH pasti tinggi seiring dengan tingginya estrogen estrogen tinggi LH pasti tinggi ya cuman suatu saat nanti estrogen turun progesteron yang meningkat nah progesteron yang meningkat ini karena korpus luteum itu tadi ya nah progesteron fungsinya apa untuk menebalkan dinding uterus nah gitu jadi ada kaitan-kaitannya gitu ya oke oke sudah sampai situ dulu untuk oogenesis yang bagian terakhir ya oke sip terakhir